selamat menikmati kaki tiga kemarin kita sudah membuat kaki tiga dalam bentuk menaranya kemarin sudah kamu sampaikan bahwa untuk menyempurnakan bentuk kita perlu membuat palang ada di bawahnya untuk pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan dengan menambahkan palang pada kaki di menara kaki tiganya sehingga konstruksi tersebut akan sempurna untuk apa sempurna itu Pak Os? yang jelas untuk memperkuat posisi segitiganya biar tidak tergoyang-goyang atau beralih untuk memperkuat ya kali ini alat apa saja yang kita butuhkan? kita menggunakan tiga tali yang berukuran 5 meter dan tiga tongkat pandu berukuran 165 dan jangan lupa kaki tiga yang kemarin kita juga menggunakannya baik selanjutnya kita akan lanjutkan ke dalam praktek pembuatannya ikuti terus pembelajaran kita oke adik-adik kita mulai nah ini yang kemarin ya tak kita gunakan kembali terus kemudian kita sudah langsung memasang disini sama yang di Kak Tegar itu juga sama ini simpul pangkal ya kita buat simpul pangkal dulu masing-masing kemudian jangan lupa ya ini dilitkan terus kemudian baru dipasang disini kita buat ikatan palang namanya ya ikatan palang bagaimana caranya? nah kita putarkan gini ya kita putarkan bawah soal kan rata-rata ini kurang lebih 5 tutar ini bawah jangan lupa ditarik ya nah ya sudah 4 kalau sudah 5 sama seperti tadi di kunci ya di antara tongkat yang satu dengan yang ini diputer tarik cukup 3 kali kalau sudah ya kita pangkal kita pangkal oke sudah nah buat ya kalau sudah yang satunya sama kalau disini tadi sudah dipangkal ya kan ini juga sudah kunci ini ya sini yang satunya tinggal langsung ya ya langsung ini ya atas turun ke bawah bawah lagi baru naik gitu ya untuk agama dan bangsa cepat tangkas tingkah kerjanya dengan semboyan sedikit secara banyak bekerja jangan lupa jangan lupa dipastikan posisinya biar tali juga pas sama ini juga 5 5 kali ya pastikan buat kalau sudah 5 kali seperti tadi dikunci cukup 3 kali tarik kuat ya bukan di sini bukan di sini memegang amanah yang menjunjung agama teguh hati sebagai baja menjalankan kewajiban kalau sudah dipangkal untuk dibunci oke sudah selesai begitu ini nanti kalau sisanya nanti dibuat apa namanya rantai gitu ya disini juga sama ambil salah satu pastikan jaraknya bergerak dan dapat dipercaya dalam semua janji dan bandi untuk agama dan bangsa cepat tangkas tingkah kerjanya dengan semboyan sedikit secara banyak bekerja musik ispul waspon muhammadiyah tetap pesat berkembang di seluruh Indonesia bukan di sini saja memegang amanah yang menjunjung agama teguh hati sebagai bajar menjalankan kewajiban dengan sopan tetap berwira sama-sama fatir dan kaya punya haluan sedikit bicara banyak bekerja sepanjang ispul waton muhammadiyah selalu siap sedih berkuan aman serta jasa dengan ikhlas dan gembira Oke adik-adik Sudah selesai Nah nanti ini Sisanya bisa di rantai Jangan banyak bekerja Hisbullah son Muhammadiyah Tetap pesan berkembang Di seluruh Indonesia Bukan disini saja Memegang Demikian adik-adik praktek membuat kaki tiga beserta palangnya Yang sudah kakak-kakakmu sampaikan Yaitu melengkapi materi minggu lalu Ini adalah contoh tentang kaki tiga Dimana dia sudah menggunakan palang Dengan konstruksi yang cukup kuat Begitu Adik-adik silahkan bisa pelajari Dan bisa praktekkan dalam tugas selanjutnya Jadi sebelum kita tutup Baizah Kita tepuk HW dulu Sebelum kita tutup Tepuk HW HW Yes Besok pasti sukses Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih